Lantas, apakah anak muda tidak bisa punya tempat tinggal di Jakarta? Tenang saja, Besti Kuyang Supreme. Masih ada opsi tempat tinggal alternatif yang bisa kamu coba di tengah kota. Dewasa ini kita mengenal istilah co-living and thought. What is co-living and thought? Let's talk about co-living and thought. Co-living adalah konsep hidup bersama, di mana kita tinggal bersama dengan orang yang belum tentu keluarga kita. Ini mah bahasa keren aja gitu, sebenarnya mah nge-cost. Satu lagi alternatifnya, Transit Oriented Development atau biasa disebut TOD. Ini adalah sebutan untuk hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik. Jadi, dimaksudkan dengan kamu tinggal di hunian yang mayoritas berbentuk apartemen ini, kamu nggak perlu repot-repot punya kendaraan. Iya, nggak perlu repot punya kendaraan, karena kamu kan repotnya bikin hidup orang. Terima kasih.